Lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dan kali ini saya mau menyatakan bahwa saya Ratu Adil pegang firman Tuhan Perlu Anda ketahui semua bahwa saya Ratu Adil adalah manusia dengan iman yang kuat Manusia yang memelihara iman Imannya kuat dan kokoh Dimana Ratu Adil ini kesukaannya adalah belajar Alkitab dan mendalami firman Tuhan Karena dari firman Tuhan itulah kita jadi tahu keinginan dan isi hati Tuhan sendiri Dimana sudah sangat jelas ya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin Firman Tuhan itu mutlak Firman Tuhan itu tetap Firman Tuhan itu benar Jadi firman Tuhan itu ya dan amin Sedangkan janji Tuhan adalah jaminan yang pasti Janji Tuhan itu menjadi suatu jaminan yang pasti Firman Tuhan menjadi jawaban jawaban dalam hidup Anda dan janji Tuhan juga bisa menjadi jawaban dan jaminan yang pasti terjadi Dimana di zaman sekarang ini banyaknya orang mencari uang Banyaknya orang mengumpulkan harta Memang tidak salah Uang menjadi salah satu faktor yang penting dalam hidup ini karena hampir segala bentuk transaksi pasti menggunakan uang Segala bentuk transaksi pasti pakai uang Uang memang penting di zaman ini bahkan memang uang bisa menjawab banyak masalah dan uang bisa meredakan banyak masalah Memang uang itu penting Tapi perlu Anda ingat Bahwa uang Anda Harta kekayaan Anda Tidak bisa menjadi jaminan bagi Anda Dimana ada satu titik Di titik itu semua harta yang Anda miliki Semua uang yang Anda miliki Semua kekayaan Anda Tidak akan menjamin hidup Anda Dan tidak akan ada untuk Anda Dimana memang tidak salah ya Orang-orang zaman sekarang itu terlalu situ cari uang itu gak salah Realita Memang kenyataannya zaman sekarang ini memang perlu uang Butuh Penting tuh uang Tapi uang bukanlah jaminan Tapi Firman Tuhan dan janji Tuhan Adalah jawaban dan jaminan hidup Anda Dimana ratu adil sangat mempercayai firman Tuhan Dimana ratu adil ini menjadi pribadi yang lemah lembut Hatinya lemah lembut Dan ratu adil ini menjadi pribadi yang memaafkan Dan ratu adil juga menjadi pribadi yang cinta kasih Cinta damai Sampai saat ini Sampai saat ini dalam hidup ratu adil Ratu adil belum pernah membunuh orang Ratu adil belum pernah bertindak kriminal Ratu adil belum pernah berkelahi Ratu adil belum pernah bertarung dengan orang Ratu adil Ratu adil memang cinta damai Dari kecil sampai saat ini Dia masih terbentuk menjadi pribadi yang cinta damai dan cinta kasih Perlu Anda ketahui Dan perlu Anda ingat-ingat ya Bahwa dunia ini adalah sementara Harta Anda Uang Anda Kekayaan Anda Orang tua Anda Teman Anda di dunia Sahabat Anda di dunia Sanak saudara Anda Kerabat Anda Semuanya itu adalah kevanaan Semuanya sifatnya sementara Dimana akan ada satu titik Dimana semua itu tidak akan ada buat Anda Dimana semuanya tidak akan ada untuk Anda Anda benar-benar sendirian Dan akan ada satu titik Dimana Anda hanya Membutuhkan Tuhan Dimana Anda hanya butuh janji Tuhan Karena janji dan firman Tuhan adalah jawaban dan jaminan hidup Anda Akan Anda temui satu titik Dimana Anda akan benar-benar butuh Tuhan Butuh firman Tuhan Butuh janji Tuhan Perlu Anda ingat dan Anda tidak perlu terlalu membanggakan dunia ini Anda tidak usah terlalu banggakan harta kekayaan Tidak usah terlalu banggakan orang tua Tidak usah terlalu banggakan anak saudara Kerabat Tidak usah terlalu membanggakan teman atau sahabat Anda di dunia Semuanya adalah sementara Semuanya itu adalah kemerlip-kemerlip sementara Semuanya akan hangus dan binasa Semuanya nanti akan mati Tidak ada nilainya Tidak ada harganya Tapi yang paling berharga untuk Anda pertahankan dan perjuangkan Adalah iman Anda Iman Anda itu patut diperjuangkan dan dipertahankan Karena iman Anda lah yang akan menyelamatkan Anda Karena iman Anda lah yang sangat berarti bagi Anda Karena iman Anda lah yang benar-benar ada buat Anda Belajarlah menggunakan mata rohani dan mata iman Untuk melihat Jangan terus-menerus gunakan mata ragawi Dimana ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, mata ragawi Hanya bisa dilihat oleh mata rohani dan mata iman Maka dari itu tetaplah pegang firman Tuhan Karena firman Tuhan itu ya dan amin Janji Tuhan adalah jaminan yang pasti akan terjadi Semua akan indah pada waktunya Dan semua akan terjadi pada waktunya Semua akan dimanifestasikan tepat pada waktunya Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih